So hai semuanya, balik lagi ke youtube channel aku Masih ngejawab pertanyaan yang udah kalian share di grup Langsung kita mulai ke pertanyaannya Bunda, Sylvia, saya kemarin ikutin saran bunda Tapi beberapa hari ini makannya berlebihan Kenapa perut saya jadi buncit lagi ya bun sarannya dong? Oke, jadi ini aku ngalamin hal yang sama juga Aku gak tau bunda yang dimaksud ngikutin saran yang aku kasih Itu saran yang mana gitu Aku gak tau, karena disini gak dijelaskan Tapi intinya makan berlebihan terus dapet perut buncit itu wajar banget Aku sendiri kayak gitu Jadi kalau misalnya kita udah melakukan diet, udah regular Kayak aku, aku ambil contohnya seperti yang aku lakukan gitu ya Jadi dari Senin sampai Kamis, Jumat Aku makannya itu bener-bener yang lebih dikontrol, lebih teratur Lebih mencapai target kalori yang aku pengen gitu Dan bisa dibilang selama seminggunya itu Itu bener-bener hasilnya itu lebih kelihatan, lebih yang teratur gitu Tapi begitu hari Jumat, entah aku masak, bikin kue Atau makanan yang olahan lah ya dari produk tepung Terus lanjut lagi ke Sabtu atau ke Minggu Ini lebih kayak ke cheat day-nya aku lah gitu Jadi makan kalorinya aku itu lebih aku up, lebih banyak carbs-nya juga gitu Jadi gak heran banget kalau di hari Minggu atau sebelum aku tidur Atau Senin bangun pagi Aku cek itu kondisi perut aku bener-bener yang membuncit Bener-bener timbangan naik lagi dan ya itu realitanya gitu Karena begitu kita menaikkan konsumsi kalorinya kita Dan biasanya kalorinya kita itu pasti lebih banyak dari Apa ya Kalau misalnya aku diet yang fleksibel gitu Pasti dari karbo gitu Dari carbs gitu Jadi Kalau kita naikin konsumsi carbs-nya kita Pasti kondisi air di tubuh kita juga naik Karena Apa ya Aku udah pernah jelaskan juga sebelumnya Karena si karbo ini mengikat air di tubuh kita Jadi wajar banget Kalau misalnya kita agak berlebihan makannya Terus perut kondisinya membuncit Ya itu wajar banget Tapi gak usah khawatir Begitu kalian balik lagi ke netral lagi Terkontrol lagi pola makannya Kayak aku bilang tadi Aku Senin sampai Kamis Masih aku perhatikan bener-bener yang lebih teratur Dan Jumat Sabtu Minggu biasanya lebih yang Kalorinya up cukup tinggi Makan agak banyak Bahkan kadang ada yang over eating atau berlebihan Dan Senin itu Oke perut buncit Tapi aku mulai lagi Dan selasa Rabu itu udah mulai lagi Balik lagi ke proses gitu Jadi Menurut aku dengan kita melakukan kayak gini juga Apa ya Kalorinya itu adalah naik turunnya gitu Ada orang bilang cheat day istilahnya gitu ya Jadi Di dalam seminggu itu Walaupun kita lagi proses diet Ada masa kita menaikkan konsumsi kalori Itu juga bagus buat kita pribadi Itu juga bagus Gak cuman buat tubuh kita Tapi buat diri kita gitu Tubuh kita bakalan merasa Oh aku konsumsinya bakalan Aku kalorinya lagi banyak nih gitu Dan tubuh kita pun proses metabolisme itu lebih cepat Karena kalau kita makan banyak Pasti tubuh kita lebih cepat untuk memproses makanan yang kita konsumsi tadi Tapi sebaliknya Buat diri kita pun itu jadi Apa ya memberikan hal yang positif juga Karena Ada masanya kalau kita diet dari Senin sampai Jumat lah ya Udah bener-bener yang dikontrol banget Kita yang ada kalau Ber Minggu-minggu seperti itu Gak ada masa yang up Gak ada kalori yang ditinggiin Kayak selalu tuh dibatasin Dan Bener-bener ngikutin rule banget Yang ada kita nanti minggu kedua, minggu ketiga udah nyerah gitu Jadi Saran aku sih bagus banget Kalau kalian bisa kombinasi kalorinya itu Ada masanya naik Dan habis itu netral lagi Bener-bener dikontrol lagi Terus naik lagi itu Cuman Tetap perhatikan Gak berarti harus naik yang berlebihan Karena kalau naik berlebihan konsumsi kalorinya Sama aja Seminggu kalian udah diet Tapi kalian naikin berlebihan di weekend Ya yang seminggu diet tadi gak sesuai gitu kan Jadi Pastikan kalian harus tau juga Gambaran dan komposisinya seberapa banyak Kalau misalnya kondisinya tadi perutnya buncit Itu wajar banget Gak usah khawatir Nanti begitu udah balik lagi Kalian ke konsumsi kalori normal kalian Sesuai dengan target yang kalian pengen mau Itu pasti balik lagi Karena aku sendiri mengalami hal yang sama Itu dia video yang bisa aku share kali ini Dan thank you for watching Sampai ketemu di video akan datang Bye